Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Tuti Alawia dalam acara News Daily Hari ini merupakan hari terakhir pembagian rapot untuk kelas 10 dan kelas 11 SMA Plus Assalam Adapun untuk teknis pengambilannya hanya boleh dilakukan oleh orang tua siswa Sedangkan bagi siswa sendiri tidak diperkanankan untuk datang ke sekolah Meskipun pembagian rapot dilaksanakan secara langsung SMA Plus Assalam tetap menyediakan protokol kesehatan Adapun untuk protokol kesehatan itu sendiri Langsung saja kita tanyakan kepada Dadang Nurdiansa selaku wakasek bidang sarana Untuk protokol kesehatan yang diterapkan SMA Plus Assalam Betul hari ini adalah hari terakhir teknis pengambilan rapot Yang dilakukan atau diadakan oleh SMA Assalam sendiri Yang mana rapot itu diambil dari mulai hari Rabu Kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk beberapa kelas Teknik pengambilan rapot yang diadakan di SMA Assalam Itu harus dilakukan oleh orang tua Jadi siswa tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah Jadi hanya orang tua yang boleh ke sekolah Adapun teknis cara pengambilan rapot Baik dari orang tua Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh orang tua Salah satunya harus menggunakan masker Terus harus ada sanitasi juga Nah untuk petugas sendiri yang melakukan pembagian rapot Di SMA Assalam sendiri Kita sudah difasilitasi dengan alat kesehatan Baik itu berpuas masker Ada sarung tangannya juga Ada vesilnya juga Terus setiap orang tua yang masuk Maka petugas yang berada di depan gerbang Itu sudah melakukan yang namanya Pengetesan untuk suhu tubuh Dilakukan dengan menggunakan termogan Jadi ketika orang tua yang suhu tubuhnya di atas 38 Atau rata-rata 38 Maka orang tua tersebut tidak diperkenankan untuk mengambil rapot Nah untuk yang diperkenankan mengambil rapot adalah Orang tua yang memang benar-benar sudah Melengkapi dengan alat-alat kesehatannya Baik itu pengetesan Dia menggunakan masker Dan kalau bisa menggunakan sarung tangan juga Terus orang tua ketika datang juga Mereka sudah dikasih untuk membersihkan Baik itu cuci tangan Kita juga disediakan alat cuci tangannya Itu baik berupa sabun Sanitazernya juga sudah disiapkan Jadi insya Allah ketika orang tua yang datang ke SMA Assalam Itu sudah melaksanakan prosedur dengan kesehatannya Nah para petugas juga kita insya Allah sudah dilakukan dengan prosedur kesehatannya Dengan semua yang disaratkan oleh pemerintah Itu kita sudah lakukan Jadi insya Allah ketika orang tua yang datang ke sini Para petugas yang ada di SMA Assalam sendiri Itu semuanya sudah melakukan prosedur kesehatan secara standar Jadi kemungkinan besar untuk penyebaran virus COVID ini Insya Allah di SMA Assalam sendiri bisa menjadi tertanggulangi Jadi mudah-mudahan di SMA Assalam tidak terjadinya yang namanya penyebaran virus COVID Begitu mungkin tata cara yang dilakukan untuk teknik pengambilan rapot sendiri Untuk kedepannya sendiri di SMA Assalam Kemungkinan nanti akan ada beberapa orang tua yang masuk Atau siswa yang ke sini yang ditugaskan mungkin oleh sekolah Itu memang harus dia benar-benar dilengkapi dengan alat kesehatan Dan harus sesuai dengan standar kesehatan Jadi siswa ke sini kebetulan tidak ada untuk pembelajaran secara langsung Tapi ketika ada siswa yang memang diwajibkan ke sini Atau dianjurkan ke sini Maka siswa tersebut akan diberikan arahan untuk secara benar dia menggunakan prosedur kesehatan Itu mungkin yang dilakukan di SMA Assalam Baik sekarang ataupun nanti Seperti itu akan tetap dilakukan Terima kasih Demikian penjelasan dari Dadang Nurdiansa Selaku wakasek bidang sarana-prasarana Sampai bertemu lagi di acara News Daily berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih